Pengembangan Bandara Rendani Manokwari pada sisi darat hingga kini masih belum dapat terlaksanai karena lahan milik bandara masih ditempati oleh 349 kepala keluarga. Lahan yang saat ini ditempati ratusan kepala keluarga akan dikosongkan guna pembangunan berbagai fasilitas pendukung Bandara Rendani Manokwari. Pemerintah Kebupatan Manokwari dalam rapat koordinasi terkait perkembangan pembangunan bandara pada Jumat siang tadi menyampaikan salah satu kendala sehingga pengembangan sisi darat bandara masih belum dapat dilakukan yakni warga yang belum direlokasi karena belum dilakukan pendataan. Dikumpulkan di sini, kita rapat di sini dalam rangka membantu UPBU untuk membebaskan lahan itu dari penguasaan masyarakat yaitu ada yang berkebun, ada yang tinggal sementara, ada yang tinggal menetap, ada rumah yang bagus, ada rumah yang bagus tapi kecil, ada yang permanen, ada yang semi-permanen, ada yang darurat sifil. Lahan dengan luas 134,5 hektare yang masih ditempati warga lebih awal harus dilakukan pendataan oleh tim terpadu yang telah terbentuk beberapa waktu lalu yang terdiri dari pemerintah kebupatan dan pemerintah Provinsi Papua Barat. Namun yang menjadi kendala ialah SK yang menjadi dasar bagi tim terpadu yang bekerja sampai siang tadi dilangsungkan rapat belum diterbitkan oleh Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, diharapkan setelah idul fitri, SK tim terpadu telah disiapkan sehingga pendataan warga dapat dilakukan demi pengosongan lahan. Pengosongan lahan demi pengembangan sisi darat bandara tentu akan berdampok sosial kepada masyarakat. Oleh karena itu, PLT Kepala Dinas Sosial Kebupatan Manokwari dalam rapat mengatakan Dalam penanganan dampak sosial dari pengembangan bandara Rendani, Dinas Sosial tetap mengaku pada Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2018. Kami mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka pengediaan tanah untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, secara garis besar dalam pemerintah daerah kelopatan Manokwari tentunya menggunakan pendongan ini dalam rangka pelaksanaannya nanti. Rapat koordinasi terkait pengembangan pembangunan bandara Rendani Manokwari dihadiri Bupati Manokwari, Hermus Indow. Bupati berharap SK tim terpadu yang telah dibentuk sejak tahun 2022 segera diterbitkan oleh Biro Hukum SEDD Papua Barat agar pengembangan bandara dapat terlaksana. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan.